selamat datang di channel pertanian terpadu dalam rangka penyebarkan semangat kemandirian dalam usaha pertanian terpadu akan kembali mengajarkan semua untuk membahas perihal kemajuan bisnis ternak ayam khususnya yang berkaitan dengan upaya dalam meningkatkan pendapatan sebagai peternak kecil kita mungkin tahu dan merasakan bahwa salah satu kesulitan nyata dalam usaha ternak ayam adalah dalam hal pengembangan usaha untuk membuat usaha ternak lebih kokoh dengan penghasilan yang dapat diandalkan banyak tantangan yang harus dihadapi maka dari itu tak salah jika kita terus belajar dari berbagai macam sisi kali ini pertanian terpadu akan berbagi tips tentang bagaimana meningkatkan pendapatan peternak menjadi lebih baik lagi dalam hal ini ada beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan dan diupayakan oleh peternak semua yang pertama mengenai siklus panen sekecil apapun usaha ternak kita akan lebih baik jika kita bisa membuat siklus panen yang pasti dan juga sesering mungkin mulai dari skala yang kecil mari kita tetapkan target dan mengupayakan agar bisa panen sesering mungkin sesuai dengan kemampuan bisa ditarget 1 bulan sekali panen 2 minggu sekali 1 minggu sekali dan seterusnya sesuai dengan kemampuan masing-masing agar pendapatan bisa meningkat sebaiknya diusahakan benar peternakan kita bisa panen rutin seperti target diatas yang kedua ketika siklus panen sudah dikuasai atau sudah berjalan langkah berikutnya kita bisa memaksimalkan pendapatan dengan menambah populasi ternak yang kita pelihara dengan populasi ternak yang cukup maka kita bisa menargetkan penjualan kepada lebih banyak konsumen dari 2 pembeli rutin misalnya kita bisa menambah menjadi 5 pembeli rutin 10 dan seterusnya sesuai dengan kemampuan dan keadaan peternakan kita masing-masing kemudian yang ketiga kalau kita hendak menarget nilai penjualan yang lebih besar kita bisa menyisikan ayam-ayam kita untuk dijual saat sudah besar atau dijual ketika sudah dewasa kita bisa menyisikan ayam yang jantan untuk dijadikan jago yang nantinya bisa dijual dengan harga yang lebih bagus ini khusus untuk ternak ayam kampung asli contohnya harga ayam kampung yang jago biasanya berkisar di antara angka 100 ribu rupiah bayangkan jika kita bisa menyisihkan 10 ekor misalnya sekali jual 10 ekor kan lumayan bisa untuk tabungan dengan target seperti ini kebutuhan harian bisa dicukupi dengan penjualan ayam betina sedangkan yang jantan atau ayam jago bisa kita pisah dan sisihkan untuk target pendapatan yang lebih besar berikutnya untuk mendukung dan memaksimalkan keuangan akan lebih baik juga jika kita bisa menjadi peternak mandiri dengan menjadi peternak mandiri kita akan mengurangi ketergantungan baik itu dari sisi bibit ayam yang akan kita besarkan indukan atau bahkan bahan pakan ternak yang kita butuhkan yang terakhir ketika kita telah memiliki sistem yang kokoh dan berjalan dengan baik jangan sampai dilewatkan kita juga sebaiknya mengembangkan sayap dengan bermitra dengan orang lain ketika ternak kita sudah stabil kita bisa menjalin kerjasama untuk pemasarannya dan juga penyediaan bahan pakan ternak yang kita butuhkan dengan begitu kita bisa mendapatkan kepastian suplai bahan pakan dan juga kepastian pasar yang akan menerima hasil panen yang nantinya dihasilkan dari peternakan yang kita kelola nah rekan peternak semua di atas kertas semua yang saya sampai di atas terlihat mudah tetapi pada kenyataannya penerapannya akan lebih memiliki tantangan dan hambatan meski begitu upaya-upaya seperti ini tetap harus kita lakukan agar pendapatan kita bisa lebih baik lagi dari hari ke hari dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun agar peternakan kita menjadi peternakan yang lebih bisa diandalkan lagi untuk pendapatan yang kita inginkan mari kita bersama bahu-membahu membangun peternakan rakyat menjadi peternakan yang lebih kuat dan sejahtera jangan mudah menyerah usaha yang keras dengan iringan doa yang tulus semoga bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik dari dunia peternakan ayam salam sehat dan sukses selalu untuk peternak di seluruh negeri ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh